yo halo guys balik lagi channel gua Chris Lukita channel GSL guys sekarang gua akan react yang ke cuman yang yang apa yang ke yang fokus cam guys itu temen-temen taruh link di Instagram di Instagram di kolom komentar guys jadi gua nge-react ini gua tau banget ini part ini susah guys gua pun mau mainkan ini cukup kesulitan bagus ulang-ulang sampai 10 kali waktu mau bikin bongkar lagu itu guys dan gue pengen tahu nih eh si yang kayak gini main bassnya seperti apa kalau live nih guys karena rada susah banget sebenarnya kalau nggak biasa main bass lain seperti ini guys jadi kata kita kayak react aja tapi sebelum itu kita intro dulu guys nah ini dia guys kita langsung react aja ada emergency yang kayak kok gue jadi tegang sendiri guys ya karena ini emang lagu sulit banget sulit banget guys cuman event fan cam guys jadi kayaknya pada bilang katanya audionya rada kurang bagus tapi nggak masalah seharusnya kita kedengaran dan kelihatan dari tangannya guys kita langsung nge-react aja 1 2 aja plok woy ini bener lagu ribet sih oh soundnya asyik ya gyan woy disini guys part sini tuh liat aja tangan itu oktav oktav tiga empat ah ini guys ini part ini gua menurut gua nih paling susah soalnya dia dislep di tangan nih jadi ada skipping-skipping tangannya rada di skip-skip itu guys antara senar empat sama ke senar tiga itu rada susah maininnya guys deh kalau nggak biasa ya guys ya nih nih di sini guys tuh tangan yang sebelah yang megak senar guys let's skipping-skipping tuh guys sulit dulu guys wacar lo dia tapi oh dipotong-potong ya oh di sini nggak nih ini standar sih slap lagi wah tapi asyik tangannya guys ya yoi yang ke wah ini beda konser guys to the one juga main runner rada ribet juga tuh guys temporal stabil soalnya kan di sini pake metronomen guys ya hahaha mukanya guys ngecapein gua tau banget gua ngerti banget guys bus tuh sekitar lima kiloan ada kali guys ya mungkin guys ya ya tiga sampai lima kilo mungkin ya guys ya ini pake strap dia main tekniknya kayak gitu gitu dan dia tipe main yang rada turun ke bawah guys ya rada turun ke bawah ini jadi rada susah sebenarnya guys nih kita lihat lagi di sini ngos 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 an doi hahahaha oh nice oh nice yang ke gila sambil nyanyi loh guys susah loh guys coba ini guys wah gokil ya nih guys ini juga di part sini ini mainnya ngitung perhatikan kali ya lihat nih hahaha dia kayak bercanda aja guys ya ini paling susah loh single slap aru sound bassnya enak sih guys ini saya gak idea audionya gak ini ya kurang bagus mungkin dari handphone kayaknya sambil nyanyi loh guys coba bayangin ih ih rada susah ya guys ya konsentrasinya kayak kepecah wuh sikat tapi ini lagu lama-lama kode-lera enak loh guys konsepnya seru loh iya loh ini yang halftime nih tapi emang ini berdua harus berteman baik sebenarnya guys antara si yang ke sama si doun karena ini nyawanya lagu tuh sebenarnya ada di bass line sama drum line sebenarnya guys itu bodinya lagu sebenarnya iya loh udah mulai kendor deh udah mulai capek oh yoi masih seru sih emang main bass guys kan ini soundnya udah kebukaan oh mungkin tangannya nutupin microphone tadi wuuuuh temponya stabil guys dari tadi guys ini main di tempo 144 BPM tak 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 wah oh doun galak ya wah habis ya oke gue pause dulu guys ini udah habis ya guys ya kita sekalian aja nge-react si doun nih guys ini kita cari doun fokus emergency doun nah itu dia udah kebuka kita lihat nih bagian drumernya guys oke langsung aja guys ya oh soundnya jelas disini tapi serius nih temponya jago banget sih ini si doun jaga tempo oh dia pakai ini ya trigger sound snare tuh tak tak ya sound snare nya juga tak tak makanya elektrik guys ya asyik gua suka ada cara di main drum sih guys kita tes pake tempo guys ya kita tes pake tempo dia lari gak dia main lancar guys temponya gak lari guys gokil temponya gak lari dia stabil 144 wuhuu omg ngomong hampet tuh guys kalo kalian tau tulis di komentar guys coba nih gue tes lagi metronom kukil gak lari guys gak lari loh ya dia konsentrasi banget sih dia main drum dia vokal juga enak stabil guys ya walaupun gak keliatan nih ya itu feel nya gue suka banget tegaduk 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 disitu keren banget guys nih feel nya guys ya wuuu gokil oh iya mukanya hampir sama kayak sehun guys ya sehun exo temen-temen juga taruh di komentar waktu itu guys ya gila udah ganteng main drumnya begini lagi guys guys wuuu gue suka banget sih ngeliat orang main drum juga sih benernya guys wih sikat wih itu terakhir di triplet tuh guys gue suka banget tuh nih bagian sini wuuu nice nyempelin aja guys ya cuma 2 beat disitu ada aja orang di Malaysia ini emang guys yoi hihihi drumnya kayaknya full electric juga tuh guys ya oh tomnya gak? tomnya analog eh electric semua guys oh iya kayak di rhythm ya kayak drum electric tuh guys wuh ah sombasnya tuh guys hit the beat hahaha gua pals guys wah gokil sih emang ada personil nih 2 ini emang aduh di lagu emergency emang mereka tuh laga rada ini guys ya rada megang beat banget eh apa jaga polanya tadi gue juga hitung pake metronom guys ini gue tadi di 144 tuh guys di 144 dan dia stabil banget mainnya dari awal sampe abis itu hebat menurut gue itu sebuah seorang drummer emang harus jaga tempo guys kalo gak berantakan semuanya sekalinya dilepas dari tempo hancur semua guys mau basisnya jago mau piano nya jago gitar nya jago hancur semua ternyata doun memegang tempo dengan manis guys tepat semua di 144 oke guys gue udah nge-react nih guys sorry harus malem gue reaknya thank you for watching jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol sebreak guys bye bye all the Lord do car say